Intro Kita harus memiliki semangat Bentuk kepedulian kami, generasi muda, tetap fokus Kita semua bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi kita dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih telah menonton! 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 yakni tanah liat yang berkualitas sehingga mempunyai keunggulan kompetitif. Aktivitas setiap hari selalu bergantung pada cuaca. Dan hari ini saya dibantu para pekerja yang sudah seperti keluarga saya sendiri dan saya pun banyak belajar dari mereka tata cara proses pembuatan keramik. Teknik yang paling populer dan fundamental untuk membuat gerabah secara manual atau membentuk dengan tangan ada beberapa tahapan poteri making. Proses pemilihan dan pengambilan tanah liat Sebagai bahan komposisi poteri yang bagus, tanah liat juga harus diseleksi secara ketat. Selanjutnya, tanah liat yang sudah dikumpulkan lalu dipadatkan dan disirahkan dengan sedikit air atau dibasahi, lalu direndam dalam bak penampungan serta dibiarkan dulu sampai 1 hingga 2 hari, lalu diambil indakannya. Apabila penggilingan ini sudah selesai, tekstur tanah liat sudah dapat dibentuk sesuai kreasi. Keramik hasil pengeracin kelompok Banjarnegara selalu diminati oleh pasar domestik maupun internasional. Pembuatan keramik tidak lepas pada kepatuhan tradisi sesuai yang diwariskan dari para leluhur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengrajin gerabah dapat membentuk tanah liat dengan memakai tangan serta kaki yang dibantu alat putar. Tidak dipungkiri, sarana dan prasarana dari tempat sumber bahan baku dan peralatan yang memadai sangat menentukan keberhasilan serta hasil yang diminati oleh para selera pasar. Seperti poci, cangkir, kuci, gelas, piring, serta bentuk barang lain yang diinginkan. Bila tanah liat gerabah sudah jadi sesuai yang diinginkan, maka untuk memerkuat tanah liat perlu dilakukan proses penjemuran gerabah tersebut. Biasanya, gerabah harus dicemur di bawah sinar matahari langsung. Proses penjemuran ini dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu sesuai kondisi cuaca. Gerabah yang sudah keras dan mengering selanjutnya akan melalui proses pembakaran di dalam tungku yang besar. Teknik pembakaran dengan tungku saat ini kurang efektif karena tergendala bahan baku, yaitu kayu bakar dan minyak tanah. Menggunakan kayu sangat merusak lingkungan, sehingga teknik ini sekarang sudah diganti dengan yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan alat tungku oven dengan berbahan bakar gas sebagai bahan bakar dan diatur dengan tekanan suhu yang mencapai kisaran 700 hingga 1000 derajat celcius. Proses pemanasan dari oven ini akan menentukan kualitas gerabah agar tidak mudah pecah atau retak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gerabah yang sudah dibakar perlu dilakukan kualitas kontrol untuk mengecek kondisi dan kualitasnya. Apakah gerabah sudah benar-benar keras dan tidak mudah pecah? Proses penggelasiran keramik untuk melindungi memperkuat struktur dan memperindah tampilannya. Penerapan bahan gelasir ini dilakukan dengan cara dicelup ke permukaan keramik secara merata. Fungsi penggelasiran itu sendiri supaya lebih kedap air dan menambah efek-efek tertentu sesuai keinginan. Teknik finishing dan dekorasi kerajinan gerabah keramik merupakan tahap akhir pembuatan agar terlihat atraktif bagi pembelinya. Dekorasi kerajinan ini perlu menguasai teknik serta dibutuhkan kejelian perasaan seni. Keindahan, kehalusan, sangat diperhatikan agar penikmat karya serni ini puas atas benda yang dibuatnya. Selain sebagai tempat industri atau pembuatan berbagai macam keramik, Di keramik mustika kelompok ini dijadikan atau membuka tempat edukasi bagi para pelajar serta rombongan masyarakat yang ingin belajar arah pembuatan keramik. Biasanya para pelajar berkunjung untuk belajar keramik cetak atau sekedar mewarnai keramik hias yang telah melalui proses pembakaran. Dengan pengalaman instruktur kami, dalam menggelar berbagai macam kegiatan pelatihan atau pembuatan keramik, Diharapkan dapat ilmu yang bermanfaat untuk membangun kreativitas. Kami akan men-support semuanya agar keberadaan Mas Nugro Aldi dengan keramik mustikanya bisa terus maju dan berkembang, Bisa memberikan kemanfaatan yang besar untuk seluruh lapisan masyarakat. Untuk masyarakat yang bekerja di sini, untuk pemerintah Kabupaten Banjarigara, Untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk Tikan Nasional. Kami berharap bahwa ke depan, dengan kreativitas yang ada, Nanti keramik mustika bisa semakin diterima oleh dunia luar. Pada umumnya, kerajinan yang terbuat dari tanah liat ini sering disebut dengan gerabah dan tembikar. Pada praktiknya, kerajinan tradisional tanah liat mengalami penggeseran. Tidak hanya pergeseran persediaan yang di pasar, Yang semakin menurun karena permintaan masyarakat, Semakin atau sebagai konsumen saat ini, Senderung digantikan oleh berbahan aluminium, lembaga, dan perak. Turunnya permintaan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas, Serta inovasi gerabah dan tanah liat, Yang dihasilkan oleh para pengerajin UMKM gerabah itu sendiri, Juga persaingan masuknya keramik dari luar negeri. Kerajinan keramik ini adalah kerajinan yang berdasarkan bahan baku dengan tanah liat, Terlebih, kami sebagai pemuda ataupun generasi muda di keluarga kami, Ingin terus mengembangkan usaha-usaha yang ada di keluarga kami. Yang pertama, kita mempunyai halangan dalam faktor pemasaran, Yang kedua, kita mempunyai faktor penghalang dalam sistem produksi. Faktor alam ini sangat berpengaruh pada industri kerajinan keramik, Karena kita proses pengeringannya menggunakan sinar matahari langsung. SDM sendiri kita mempunyai tantangan yaitu diregenerasi. Untuk regenerasi yang ada di industri kerajinan keramik ini, Sedikit peminat ataupun sedikit orang yang minat untuk meneruskan kerajinan keramik ini. Untuk pemasaran sedang beranjak melalui media sosial. Terima kasih telah menonton! Strategi pemasaran produk kerajinan yang salah, Yaitu dengan memproduksi jumlah atau item yang banyak, Tanpa memikirkan siapa target marketnya, Serta bagaimana cara mempromosikannya. Banyak pelaku usaha kerajinan yang mempunyai idealis tinggi, Dan pada akhirnya terjebak dalam produksi yang kurang diminati oleh selera pasar. Perkembangan zaman dan gaya hidup dapat mempengaruhi selera konsumen untuk membeli produk. Melakukan sebuah promosi sesuai profil, Serta target market, Langkah penting, Atau konsep promosi yang menarik, Untuk mendapatkan perhatian konsumen, Atau target pasar. Halo, Iya mas, Oh Nggih, Yang pesanan, Ini, Dua hari yang lalu, Ya, Cara yang saya lakukan, Dan guna membuat produk yang unik dengan daya saing kuat, Bertahan di tengah kompetisi produk keramik. Keunikan akan membedakan produk dan menjadikan lebih istimewa dibandingkan produk pesaing. Teknologi saat ini membuat media online menjadi sarana yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran. Mengupload produk ke akun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Youtube, dan sebagainya. Dengan konten-konten menarik, produk kerajaan keramik inilah yang saya lakukan untuk meningkatkan brand awards. Kita semua, generasi muda, teruslah semangat dalam melakukan berbagai macam usaha. Kita harus tetap fokus terhadap perkembangan-perkembangan globalisasi yang ada. Kita harus memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan apa yang harus kita gapai. Terima kasih telah menonton!